Selamat pagi anak-anak Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mata pelajaran fikir Yaitu tentang ketentuan kurban Namun seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran Kita berdoa terlebih dahulu Dengan harapan semoga apa yang akan kita pelajari ini Diberi kemudahan dan kefahaman oleh Allah SWT Amin ya Rabbil Alamin Assalamualaikum Ihdina shiratul mustakim Shiratul ladin an'amta alayhim Guayri al-maghdubi alayhim Walaktollin Rabi ufirli wal walidayya walil mu'minina amin Bismillahirrohmanirrohim Rabi shirahli sudri Wa yassirli amri Wahlul ufirli al-maghdataan min lisani Baik Baik kita masuk pada pembahasan Yang pertama tentang pengertian kurban Secara bahasa kurban berasal dari bahasa Arab Yakni dari kata Koroba yakrobu kurbanan Yang berarti mendekatkan Menurut istilah Kurban adalah Menyembelih binatang kurban Yang bertujuan mendekatkan diri Kepada Allah SWT Dan sebagai ungkapan rasa syukur Atas segala nikmat yang telah diberikan Oleh Allah SWT Dalam istilah ibadah haji Hewan kurban sering disebut sebagai Udiyah atau nahr Yakni nama hewan sembelihan Seperti unta, sapi, kambing Yang disembeli pada hari raya idul adha Kemudian kita masuk pada dasar perintah berkurban Nah, ini pada surat Al-Kawthar 1-2 Bismillahirrahmanirrahim Inna a'u'tayna gal-kawthar Fasolli rob bigawan haw Sesungguhnya kami telah memberikan Kepadamu nikmat yang banyak Maka dirikanlah sholat Karena Tuhanmu dan berkorbanlah Jadi dari ayat tersebut Dijelaskan bahwasannya Setelah Allah SWT memberi nikmat Yang sangat besar kepada manusia Sudah seharusnya manusia banyak bersyukur kepada Allah Yaitu dengan melaksanakan sholat Dan juga berkorban Nah, ini dasar perintah kita untuk berkorban Kemudian Apa sih sejarah kurban Bagaimana sih sejarah kurban itu Nah Kurban dalam sejarah Islam Dimulai pada masa Nabiullah Ibrahim Alayhi Salam Mulanya Nabi Ibrahim bermimpi Diperintahkan untuk menyembeli putranya Bernama Ismail Alayhi Salam Kemudian ketika penyembelihan dilaksanakan Oleh Nabi Ibrahim Dengan izin Allah Nabi Ismail Alayhi Salam Diganti oleh Allah Dengan seekor domba Alhamdulillah Segala puji milik Allah Sejarah inilah yang diambil Untuk dasar Ibadah kurban Yang dilakukan umat Islam Seluruh dunia Jadi Sejarahnya ketika Nabi Ibrahim Diberintahkan Allah SWT Untuk menyembeli Anaknya yang bernama Nabi Ismail Nah Sangat berat Bisa kita rasakan Bagaimana Ketika orang tua Yang menyayangi anaknya Kemudian Diberintahkan untuk menyembeli Nah tapi Karena Ketaatan Nabi Ibrahim Kepada Allah SWT Maka Nabi Ibrahim Melaksanakan Apa yang diberintahkan oleh Allah Sebagaimana yang Difirmankan oleh Allah SWT Tentang cerita Nabi Ibrahim Dan Nabi Ismail tersebut Dalam Surat Ash-Shufat Ayat 101 Sampai 102 Bismillahirrahmanirrahim Wahai anakku Dalam mimpiku Aku disuruh Menyembelimu Nah Kemudian Nabi Ismail Menjawab Ya abadif Al-ma Tukmaru Wahai Bapakku Lakukanlah Apa yang Diberintahkan Kepadamu Nah menengar Jawaban anak Yang disayangi tersebut Nabi Ibrahim Semakin terharu Sampai akhirnya Nabi Ismail pun Siap disembelik Di atas Sebuah bukit Akan tetapi Ketika pedang Nabi Ibrahim Sudah siap Memotong leher Nabi Ismail Tiba-tiba Tubuh Ismail Diganti oleh Malaikat Jibril Atas perintah Allah SWT Dengan seekor Kambing Atau Sembelihan Yang Besar Kemudian Hukum Kurban Menurut Jumur ulama Atau Kebanyakan Ulama Hukum Berkurban Adalah Sunnah Mu'akat Nah Hukum Kurban Juga Bisa Berubah Menjadi Wajib Karena Ada Sebab Sebagai Berikut Yang Pernama Jika Seorang Bernadar Untuk Berkurban Maka Wajib Baginya Untuk Melaksanakan Kurban Tersebut Kemudian Yang Kedua Jika Ia Telah Mengatakan Ketika Membeli Atau Memiliki Hewan Tersebut Ini Adalah Hewan Kurban Atau Dengan Perkataan Yang Bermakna Sama Maka Ia Diwajib Diwakumi Wajib Untuk Berkurban Kemudian Waktu Kurban Waktu Menyembeli Kurban Sudah Ditetapkan Syariat Islam Tidak Bisa Sembarangan Saja Melainkan Sudah Ditetapkan Waktunya Kapan Menurut Sebagian Sarulama Bahwa Waktu Penyembelihan Hewan Kurban Tersebut Tersebut Syarat Dan Ketentuan Hewan Kurban Yang Pertama Jenis Hewan Nah Untuk Jenis Hewan Ini Yang Bisa Dikurbankan Yang Pertama Unta Sapi Kerbau Kambing Atau Domba Ini Jenis Hewan Ternak Yang Bisa Dikurbankan Tapi Di Indonesia Sendiri Biasanya Menggunakan Sapi Sama Kerbau Karena Jarang Yang Memelihara Unta Kemudian Jenis Kelamin Hewan Ini Jenis Kelamin Hewan Ini Bisa Laki-laki Atau Betina Diperbolehkan Tapi Menurut Pendapat Para Ulama Lebih Baik Itu Jantan Yang Gemuk Dan Sehat Syarat Hewan Kurban Nah Ini Yang Pertama Badan Sehat Tidak Sakit Atau Burus Kering Kemudian Tidak Sedang Hamil Atau Habis Melaikar Anak Yang Ketiga Mata Sehat Tidak Buta Sebelah Atau Keduanya Kemudian Ekor Dan Telinga Tidak Terpotong Kaki Tidak Bincang Dan Tidak Gilat Pokoknya Tidak Ada Cacat Dan Gemuk Sehat Pokoknya Nah Ini Syarat Hewan Yang Bisa Dikorbankan Nah Untuk Kambing Sendiri Itu Yang Bisa Yang Bisa Dikorbankan Itu Telah Mencapai Dua Tahun Atau Masuk Ketiga Untuk Domba Itu Umurnya Satu Tahun Masuk Ada Dua Tahun Yang Ketiga Sapi Untuk Sapi Ini Umurnya Telah Mencapai Dua Tahun Atau Lebih A Telah Mencapai 5 Tahun B Ibeliun Nah Ini Yang Bisa Kita Kurbankan Kalau Belum Mencapai Umur Tersebut Maka Belum Bisa Untuk Dikorbankan Syarat Dan Ketentuan Hewan Kurban Nah Beruntukan Hewan Kurban Untuk Seekor Kambing Atau Domba Itu Untuk Kurban Satu Orang Satu Orang Saja Kalau Kambing Atau Domba Terus Kalau Seekor Unta Kerbau Atau Sapi Itu Untuk Kurban Tujuh Orang Nah Ini Pendapat Ulama Jadi Ketika Kita Dalam Keluarga Mungkin Diberi Kenikmata Rizki Yang Banyak Maka Kita Bisa Berkurban Misalkan Dalam Keluarga Itu Ada Lima Orang Kita Bisa Berkurban Lima Lima Ekor Kamping Atau Domba Atau Juga Bisa Seekor Unta Atau Sapi Misalkan Ada Tujuh Orang Berarti Pas Kita Bisa Kurban Dengan Satu Ekor Sapi Tempat Pelaksanaan Kurban Nah Untuk Tempat Yang Paling Utama Untuk Pelaksanaan Penyembelihan Kurban Itu Adalah Dekat Tempat Sholat Idul Adha Namun Diperbolehkan Menyembelih Di rumah Musyola Atau Tempat Yang Sudah Disediakan Nah Biasanya Biasanya Di Indonesia Sudah Disediakan Tempat Sebelah Masjid Atau Di alaman Masjid Itu Untuk Proses Penyembelihan Kurban Tata Cara Penyembelihan Hewan Kurban Yang Pertama Kita Pastikan Bahwa Alat Penyembelihan Harus Benar Benar Tajam Pisau Itu Kita Harus Asah Terlebih Dahulu Harus Tajam Kemudian Hewan Yang Akan Disembelihan Di Baringkan Ke Sebelah Rusuk Yang Kiri Nempel Tanah Dengan Posisi Mukanya Menghadap Ke Arah Qiblat Dengan Diiringi Doa Rabbana Takobal Mina Inna Kaantas Zami Alim Yang Artinya Ya Tuhan Kami Terimalah Kiranya Kurban Kami Ini Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui Yang Ketiga Penyembelihan Kaki Kiri Diletakkan Sebelah Atas Leher Hewan Lalu Menyembelihan Dengan Doa Bismillah Allah Akbar Yang Artinya Dengan Menyebut Nama Allah Allah Maha Besar Dan Membaca Salawat Atas Nabi Salawah Muhammad Yang Keempat Orang Yang Menyaksikan Membaca Takbir Allah Akbar Yang Kelima Kemudian Penyembelihan Membaca Doa Kabul Yaitu Allah Humma Minka Wa Ilaika Takobal Min Nah Min Ini Kita Sebutkan Nama Orang Yang Berkurban Terus Kemudian Membaca Doa Nabi Muhammad Bismillah Allah Taqobal Min Muhammad Wa Ali Muhammad Wa Min Umati Muhammad Kemudian Hewan Disembeli Dengan Satu Kali Potongan Atau Penyembelihan Ini Harus Benar-benar Paham Ya Acara Proses Penyembelihannya Sunnah Menyebeli Hewan Kurban Yang Pertama Membaca Basmalah Kemudian Yang Kedua Membaca Sulawat Kepada Nabi Yang Ketiga Membaca Takbir Yang Keempat Orang Yang Berkurban Memotong Memotong Sendiri Kalau Orang Yang Berkurban Bisa Memotong Hewan Tersebut Maka Disunakan Untuk Memotongnya Sendiri Yang Kelima Kaki Kiri Ditumpangkan Di Leher Hewan Kurban Yang Keenam Saat Menyebelih Menghadap Biblad Yang Ketujuh Membaca Doa Nabi Muhammad Bismillah Allah Mata Qobbal Mim Muhammad Wa Mim Um Muhammad Nah Ini Kesunahan Termasuk Dalam Kesunahan Dalam Menyebelih Hewan Kurban Kemudian Pembagian Daging Kurban Nah Untuk Pembagian Daging Kurban Ini Yang Pertama Apabila Kurbannya Wajib Dan Nazar Maka Pembagiannya Seluruh Daging Wajib Disedi Sedekahkan Semua Atas Orang Yang Berkurban Memakan Daging Tersebut Jadi Ketika Kita Berkurban Ini Karena Nada Kita Maka Kita Tidak Boleh Memakan Sedikit Pun Sepotong Pun Daging Hewan Kurban Tersebut Yang Kedua Apabila Kurban Sunah Maka Pembagian Dagingnya Dibagi Menjadi Tiga Bagian Yaitu Sepertiga Daging Kurban Untuk Yang Berkurban Dan Sepertiga Daging Kurban Dibagi Pada Fakir Miskin Dan Sepertiganya Lagi Disimpan Atau Dibagikan Untuk Orang Yang Membutuhkan Kemudian Hikmah Berkurban Ini Ada Beberapa Hikmah Yang Sebagai Motivasi Kita Juga Dalam Berkurban Yang Pertama Sebagai Ibadah Yang Paling Dicintai Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Kedua Setiap Bulai Bulu Hewan Kurban Akan Dibalas Satu Kebaikan Nah Kita Bayangkan Berapa Banyak Lai Bulu Pada Hewan Kurban Nah Satu Lai Bulu Saja Dibalas Satu Kebaikan Kemudian Sebagai Syiar Islam Yang Keempat Sebagai Misi Kepedulian Kepada Sesama Kemudian Yang Kelima Mengenang Ujian Kecintaan Allah Kepada Nabi Ibrahim Bagaimana Sejarah Kurban Sendiri Yang Dijelaskan Pada Awal Pembahasan Tadi Kemudian Terakhir Saya Bagai Jiri Keislaman Seseorang Nah Pastinya Sebagai Seorang Muslim Atau Yang Beriman Kita Melaksanakan Segala Apa Yang Diberintahkan Oleh Allah Termasuk Perintah Dalam Berkorban Jika Kita Mampu Maka Kita Dianjurkan Untuk Berkorban Mungkin Cukup Sekian Dari Pertemuan Kali Ini Semoga Apa Yang Telah Kita Pelajari Ini Dapat Bermanfaat Kurang Lebihnya Salah Katanya Bapak Minta Maaf Tetap Semangat Tetap Jaga Kesehatan Kita Tutup Dengan Membaca Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh